Sementara itu pemerintah tiga warga Lok Sumawe Aceh ditangkap tim Satuan Reserse Kriminal Polres Lok Sumawe karena membawa kabur sejumlah pengungsi rohingya yang ditampung di bekas gedung imigrasi Lok Sumawe. Terduga pelaku nekat membawa kabur pengungsi rohingya karena dibayar 300 ribu rupiah per pengungsi. Inilah enam pengungsi rohingya yang kabur dari penampungan sementara bekas gedung imigrasi di kecamatan Blang Mangat, kota Lok Sumawe Aceh. Keenam pengungsi rohingya berumur belasan hingga puluhan tahun itu dijemput tiga orang menggunakan sebuah mobil minibus. Terduga pelaku, yaitu R, D, dan H, merupakan warga Lok Sumawe. Mereka nekat membawa kabur ke enam pengungsi rohingya itu atas perintah K yang kini masih diburu polisi. Tiga pemuda tersebut dibayar sebesar 300 ribu rupiah per orang pengungsi rohingya. Selain menangkap tiga tersangka dan enam pemuda rohingya, polisi juga menyintak uang tunai sebesar 1,8 juta rupiah. Sejumlah ponsel serta satu unit mobil yang digunakan untuk menjemput pengungsi rohingya. Masih kami dalami terus karena tiga yang diutus oleh Sudara KH ini hanya diberikan 300 ribu per kepala hanya untuk mengeluarkan, mengangkut dari pengungsian kepada menaiki mobil PM2 tersebut. Tapi kita belum tahu seradetil berapa jumlah secara kumulatif yang akan digunakan oleh Sudara T yang ada di Malaysia kepada Sudara KH yang kami lakukan penganjaran ke wilayah lain. Akibat perbuatannya, terduga pelaku dijerat Undang-Undang Keimigrasian dengan ancaman hukuman lima ton penjara. Hingga kini jumlah pengungsi rohingya yang kabur dari penampungan sementara mencapai 30 orang. Ramadan melaporkan dari Lok Semawe, Aceh.